Bahasa bersama dengan bakal calon gubernur Jakarta, Pramono Anung. Selamat sore Mas Pram. Selamat sore Sosa. Baik, apa kabar Mas Pram? Sehat? Baik, sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dari waktu ke waktu harus tetap semangat. Yang penting paling penting itu. Semangat ya, menyala mungkin. Harus tetap menyala juga. Baik, Mas Pram, pertama-tama kami mohon maaf dulu. Harus menyala kemana-mana. Mohon maaf telah mengganggu waktunya di sore hari ini. Karena kan informasinya Mas Pram ini lagi sibuk ya. Belusukan ke beberapa daerah. Nah, karena hari ini meluangkan waktunya untuk wawancara bersama BTV. Apakah ini mengganggu jadwal yang sudah disusun sebelumnya atau seperti apa sih Mas Pram? Ya, yang jelas saya tetap bekerja seperti biasa. Sebagai sekretaris kabinet. Tetapi saya juga meluangkan waktu untuk bisa turun ke masyarakat, menyapa masyarakat. Hari ini jadwalnya kalau dihitung dari pagi ini mungkin sudah ke-7 atau ke-8. Masih ada 4 lagi. Sehingga dengan demikian memang rata-rata jadwal saya setiap hari itu ada 11. Dan saya bisa menjalani dengan baik dan juga bisa menyerap apa yang menjadi keinginan masyarakat Jakarta. Yang notabene sebenarnya, karena saya cukup bergaul dengan masyarakat Jakarta, saya cukup memahami persoalan-persoalan yang berdasar, apalagi dalam sidang-sidang kabinet persoalan Jakarta ketika dibahas saya selalu hadir. Karena yang menyiapkan. Baik, berarti memang tetap beraktifitas seperti normalnya ya mas Pram, walaupun saat ini ada penugasan yang baru. Nah berdasarkan catatan media dan kami juga media memantau ya, selama seminggu terakhir kan banyak kegiatan yang berkaitan dengan PKD Jakarta. Ada juga belusukan. Nah waktu Mas Pram sempat mengunjungi beberapa tempat termasuk ada ke MRT dan juga ke tempat-tempat lainnya, apakah sudah dapat terangkum nih Mas Pram kira-kira apa yang akan diusung dalam visi misi atau juga program kerja ke depannya jika nanti terpilih? Seperti apa Mas Pram? Ya yang paling utama kami sudah melakukan apa yang disebut dengan belanja masalah. Belanja masalah adalah mendengarkan apa yang menjadi keluhan masyarakat. Ketika berada di MRT, saya menanyakan apa yang diinginkan oleh warga Jakarta ketika mereka menaiki MRT yang sudah cukup bagus. Problem di MRT yang paling utama adalah trase atau jalur yang masih belum mencukupi. Walaupun sekarang pemerintah sudah memperpanjang dari Buderan HI sampai dengan Ancol, kemudian dari Timur ke Barat. Dan masyarakat mengharapkan bahwa ini juga bisa disambungkan sampai dengan Bekasi, sampai dengan Tangerang Selatan, Tangerang dan sebagainya. Maka hal-hal seperti itulah yang saya tamukan di masyarakat. Ketika saya berada di KRL maupun juga di Busway, yang disampaikan adalah ketika pagi mereka berangkat rata-rata terlalu padat, berumpel-umpelan karena memang frekuensinya kurang. Tetapi pada siang hari seringkali yang terjadi adalah fasilitasnya kosong atau tidak penuh. Sehingga dengan demikian kita juga harus mengatur mengenai hal tersebut. Jadi belanja masalah di lapangan itulah yang kemudian memperkaya apa yang menjadi program yang akan kami tamarkan. Termasuk ketika kami mengumpulkan para supir truk, kemudian pembantu rumah tangga, UMKM, RT RW. Kami menemukan banyak hal yang di luar dugaan yang sebelumnya memang sudah ada tetapi belum tertangani secara baik. Nah itulah yang akan menjadi program kami di awal menjadi program kami yang utama. Contohnya, misalnya sekarang ini RT RW di Jakarta belum ada CCTV. Baru beberapa yang ada. Kalau dilakukan program secara merata tentang CCTV tadi, saya meyakini hal yang berkaitan dengan kriminalitas, bullying, perkalaian, pasti akan turun secara drastis. Baik. Berarti selain bersilaturahmi tentunya belusukan ini juga menjadi wadah ya untuk dapat belanja masalah dalam menyusun program-program yang mungkin akan diusung nanti jika memimpin Jakarta. Nah, Mas Pram, terkait dengan pencalonan di kontestasi Pilkada Jakarta, untuk kandidat-kandidat lain sebenarnya kan namanya ini sudah lama beredar ya, sudah lama diprediksi. Dan nama Anda sebenarnya bisa dikatakan muncul begitu mendadak. Anda juga mengatakan sebenarnya tidak pernah membayangkan untuk maju di Jakarta. Mungkin bisa diceritakan sedikit kepada kami dan juga pemirsa BTV. Bagaimana ceritanya mengapa tiba-tiba nama Anda muncul dan Ibu Mega, apa menjadi pertimbangannya memilih Anda untuk dapat berkontestasi di Pilkada Jakarta bersama dengan Bang Dul? Ya, yang pertama memang nama-nama yang pada waktu itu menjadi kandidat utama dari PD Perjuangan, ada Mas Anies, ada Ahok, ada Rano Karno. Tiga nama inilah yang kemudian santer terdengar pada waktu itu. Tetapi ketika pada detik-detik harus diputuskan, memang ada usulan kemudian nama saya. Tetapi sebelumnya, karena saya sama sekali tidak pernah meminta, tidak pernah berpikir, tidak pernah mengajukan diri, bahkan saya hampir tujuh tahun bekerja di belakang layar sebagai sekretaris presiden untuk urusan presiden sebagai kepala pemerintahan. Sehingga saya hampir tidak pernah mau muncul di ruang publik untuk menjaga apa? Untuk menjaga marwah presiden dan juga untuk menjaga apa yang menjadi pekerjaan saya itu tidak diketahui dan tidak perlu dikomunikasikan kepada publik karena memang tugasnya seperti itu. Tetapi begitu nama saya diputuskan oleh Ibu dan saya sudah menyampaikan berulang kali secara terbuka, saya tidak bersedia. Tetapi karena sudah menjadi apanah yang diputuskan oleh Ibu Mega, karena 100 persen, 1000 persen keputusan itu adalah keputusan Ibu Megawati. Sehingga ketika sudah diputuskan, saya tentunya akan menjalankan amanah ini dengan sebaik-sebaiknya, saya akan bekerja keras, dan saya yakin karena selama ini saya adalah orang yang bisa berkomunikasi dengan baik dengan siapa saja. Termasuk dengan Pak Jokowi, dengan Pak Prabowo, dengan seluruh ketua-ketua umum partai, saya mempunyai modal sosial, bisa berkomunikasi dengan baik, menyampaikan pikiran dan gagasan secara terbuka dengan masyarakat Jakarta. Baik, memang secara portfolio dan juga track record, kita semua ya meyakini Mas Pram sangat mumpuni untuk mendapat memimpin Jakarta ya. Dan Anda juga tadi mengatakan, mau mention bahwa selama ini Anda lebih sering berada di dapur, di belakang layar untuk menjaga maruah presiden. Nah, Mas Pram ada rencana khusus nggak untuk dapat mengembalikan ketenaran atau menjual lagi, memperkenalkan lagi ke publik nama Mas Pram? Karena kan ini penting untuk dapat memenangkan pilkada Jakarta agar dikenal lebih luas lagi oleh masyarakat Jakarta. Ya, yang saya lakukan sederhana sekali. Saya mengetuk pintu para pemilih yang ada di Jakarta, warga Jakarta. Saya menyampaikan dengan pengalaman saya yang panjang, 25 tahun berada di dalam pemerintahan, 4 kali menjadi anggota DPR, pernah menjadi pimpinan DPR, 2 kali menjadi menteri, menjadi wakil sekjen, menjadi sekjen partai. Sehingga pengalaman yang panjang itulah menjadi modal sosial saya untuk bisa bekerja dengan baik, kalau diberikan amanah oleh warga Jakarta. Saya sekali lagi, yang saya sampaikan, kalau dulu saya tidak pernah meminta jabatan ataupun pekerjaan kepada siapapun, kali ini saya akan mengetuk warga Jakarta. Berilah kesempatan kepada saya untuk memperbaiki Jakarta. Dan kalau itu, saya diberikan kesempatan saya akan bekerja dengan baik, bekerja dengan sungguh-sungguh, bekerja untuk warga dan rakyat Jakarta. Baik, berarti strateginya cukup sederhana, tapi langsung tepat kesasaran ya, mengetuk hati dari masyarakat Jakarta. Mas Kram, meskipun memang saat ini kita lihat kontestasi sudah di depan mata ya, tetapi keberadaan nama Anda yang muncul di menit-menit terakhir, itu bisa dikatakan mendadak. Dan banyak juga anggapan jika kami melihat di media sosial yang menilai, Mas Kram apakah mampu atau memiliki persiapan yang matang untuk menjadi Gubernur Jakarta. Tanggapan Anda seperti apa menghadapi komentar ataupun anggapan yang seperti ini? Jawaban saya sederhana saja. Begitu saya sudah memususkan, saya adalah orang pertama kali yang mendaftar di KPUD, jam 11 pagi hari Rabu. Saya adalah orang pertama kali yang tes kesehatan di rumah sakit UD Tarakan. Dan saya adalah yang pertama kali yang sudah melakukan belanja persoalan di lapangan, melakukan kunjungan kepada mantan-mantan Gubernur. Dan sekali lagi, dengan pengalaman panjang itu, dengan kesungguhan hati yang saya miliki, saya meyakini bahwa rakyat Jakarta ini kan sangat rasional. Mereka sangat tahu mana yang bisa menjadi pemimpin Jakarta di masa depan. Apalagi track record saya, mudah-mudahan warga Jakarta sudah mengetahuinya. Baik, kemudian Mas Pram berbicara mengenai bagaimana waktu-waktu ke depan sampai nanti pencoblosan ya di November ini, seperti apa skenario pembagian tugas antara Mas Pram dan juga Bangdul, Merano Karno, untuk dapat lebih mensosialisasikan program-program ataupun visi-misi yang akan diusung lagi ke masyarakat. Apakah juga ada memiliki trik-trik khusus nih, khususnya untuk Genzi masyarakat Jakarta? Yang paling utama sesuai, kita harus berbicara dalam bahasa apa yang menjadi bahasanya pemilih. Kepada pemilih Genzi, tentunya saya akan berbicara dalam bahasa Genzi. Karena kebetulan saya ini sudah melakukan, bertemu dengan pemilih Genzi ini, yang dipasilitasi oleh anak saya dan teman-temannya, yang notabene mereka punya pengalaman yang cukup untuk itu. Kemudian kepada pemilih-pemilih dengan klasifikasi dan kolongan berbeda, saya akan melakukan berkomunikasi dengan cara mereka. Secara terbuka kami ingin mendapatkan saran, masukan, kritik, apapun dari mereka, tetapi kami akan memperjuangkan apa yang menjadi pemikiran, keinginan, dan juga keyakinan para pemilih ini. Baik, kemudian terkait dengan pembagian tugas, ada yang signifikan nggak nih Mas Pram dengan Bang Rano Karno selama nantinya menjalankan masak-masak apanya? Dua-duanya akan bekerja keras menyapa masyarakat. Dan kebetulan, kalau dilihat, saya ini kan lebih teknokrasi, lebih administratif, orang yang sudah lama banget bekerja dalam konteks itu. Sedangkan Bang Rano ini kan lebih budayawan, lebih seniman, dan dia orang Betawi, dia memahami persoalan yang ada di Betawi. Ini menjadi modal sosial yang kami miliki, dan kami yakin ini akan sangat membantu ketika kita berkomunikasi dan juga meminta memohon dukungan dari masyarakat Betawi. Dan Jakarta. Berarti skema kerjanya saling melengkapi ya, Mas Pram melengkapi Bang Dul, dan Bang Dul juga melengkapi Mas Pram untuk kontestasi ini. Mas Pram, jika kita berbicara juga terkait dengan... Sudah pasti itu. Ya, terkait dengan 10 tahun terakhir, Anda mengatakan Anda sudah memiliki pengalaman juga portfolio yang cukup panjang di pemerintahan, dan 10 tahun terakhir kita juga tahu ya, bahwa Mas Pram ini sangat lekat dengan Pak Jokowi. Bahkan media juga memberikan catatan khusus soal restu Presiden Jokowi ketika Anda memutuskan untuk maju. Lantas Mas Pram, seberapa penting sebenarnya restu ini untuk langkah Anda ke depan merahup simpati dan dukungan masyarakat? Ya, secara etika, moral dalam pemerintahan, karena saya membantu Presiden dua periode, tentunya saya harus mendapatkan izin restu dari Presiden. Itu bagian dari pendidikan moralitas yang harus dibangun di dalam sistem tata pemerintahan kita. Dan begitu saya mendapatkan izin, kemudian saya menjadi modal saya untuk maju. Walaupun seperti yang saya katakan berulang kali, keputusan saya maju itu seribu persen putusan Ibu Megawati Soekarno Putri. Dan ketika sudah menjadi keputusan dan saya sudah mendapatkan izin, maka saya melakukan kegiatan door-to-door ke seluruh masyarakat warga yang ada di Jakarta. Seperti yang saya katakan tadi, kami sudah mulai belanja masalah, melihat persoalan secara lebih dekat, menampung aspirasi dari warga yang ada. Baik, dan terkait dengan belanja masalah, tadi Anda sudah mengatakan bahwa dari sejumlah belusukan, salah satunya yang sudah terhimpun adalah mengenai transportasi umum ya, transportasi publik. Dan kita juga tahu nih Mas Pram, bahwa PR Jakarta tuh dari tahun ke tahun kan sebenarnya tidak jauh berbeda ya. Masih seputar terkait dengan masalah kemacetan, banjir, serta penyediaan hunian layak. Bahkan yang baru-baru ini juga menjadi persoalan ramai diperbincangkan adalah tentang polusi. Nah, apakah dari sejumlah masalah besar ini sudah ada urutannya belum? Kira-kira mana yang akan menjadi prioritas untuk dapat dikerjakan terlebih dahulu? Saya ingin mengatakan bahwa semuanya akan dikerjakan bersama-sama. Karena persoalan Jakarta itu tidak bisa dikerjakan secara parsial. Misalnya, masalah polusi udara yang saya sampaikan adalah kita harus punya role model kota-kota besar dunia yang problemnya kurang lebih sama dengan Jakarta. Yang paling dekat adalah Shanghai dengan penduduk yang bahkan kurang lebih sama bahkan lebih banyak daripada Jakarta. Apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan paling krisip ketika mereka bisa menekan polusi udara itu satu, bahan bakar semua transportasi diatur. Bahan bakar kita ini yang partel light dan sebagainya ini kan masih menimbulkan polusi yang cukup tinggi. Kedua, pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus mendorong untuk digunakannya mobil elektrik maupun yang hibrid, yang polusinya lebih kecil. Dan itu ketika diterapkan di Beijing mereka bisa menangani ini cukup baik dan itu menurut saya menjadi modal kita untuk membandingkan dan membuat kebijakan yang akan kita lakukan ke depan. Baik. Kalau tadi kita sudah berbicara mengenai latar belakang dan latar belakang terpilihnya masker oleh Ibu Mega, kemudian belanja masalah dan juga program kerja. Nah sekarang saya mau khusus fokus terkait dengan tagline yang diusung oleh Mas Pram dan juga Bang Rano, Jakarta Menyala. Apa nih maknanya dan tujuannya mengangkat Jakarta Menyala ini sebagai tagline? Jadi Jakarta Menyala itu Jakarta yang memberikan kegembiraan, Jakarta yang colorful, Jakarta yang terbuka bagi siapa saja, yang Jakarta yang penuh dengan dinamika, Jakarta yang penuh dengan optimisme, sehingga Jakarta betul-betul sudah siap untuk menjadi kota yang baru, bukan lagi sebagai ibu kota, tetapi menjadi kota global sekaligus pusat perekonomian nasional. Baik, berarti Jakarta dengan segala hiruk, pikuk, dan kompleksitasnya tetap dapat memberikan kebahagiaan ya Mas Pram ya bagi masyarakat Jakarta ya. Bahagia, bergairah, optimisme, itulah bagian dari Jakarta Menyala. Baik, nah kalau kita bisa berimajinasi sedikit Mas Pram, Anda melihat Jakarta kan tadi sebagai kota yang memberikan kebahagiaan, optimisme, dan bergairah. Apalagi yang bisa ditawarkan oleh Jakarta kepada masyarakatnya sendiri, khususnya ketika nanti sudah tidak jadi ibu kota negara? Saya meyakini Jakarta dalam kepimpinan yang benar, yang bisa menampung aspirasi warganya, maka walaupun Jakarta tidak menjadi ibu kota negara, Jakarta tetap menjadi epicentrum dari apapun yang ada di republik ini. Baik itu dunia usaha, politik, budaya, seni, dan sebagainya. Karena Jakarta dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya, infrastrukturnya jauh lebih bagus, lebih siap, dan orang-orangnya juga sudah siap untuk menjadi kota global dan kota sekaligus pusat epicentrum perekonomian nasional. Baik, Mas Pram terakhir sebelum kita mengakhiri sesi dialog pada hari ini, dalam masa-masa menuju hingga nanti tanggal November ya 2024, apakah Mas Pram juga tetap akan duduk di kursi menteri sambil menjalankan tugas-tugas kampanye atau seperti apa rencananya Mas Pram kira-kira ke depannya? Ya, saya harus bekerja profesional, karena untuk menjadi posisi saya itu tidak bisa mundur serta-merta, tetapi pada saat yang tepat, pasti saya hanya konsentrasi sebagai calon gubernur dan waktunya tidak terlalu lama lagi. Baik, kita nantikan seperti apa? Gebrakan dan juga visi misi atau program yang akan diusung oleh pasangan Pramono Andung dan juga Rano Karno di Jakarta. Terima kasih untuk waktunya, bakal calon gubernur Jakarta Pramono Andung bersama kami di Berita Satu Sore. Salam sehat. Selamat sore, salam sehat, Sosa. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.